Intro Bang, bang, bang Kami dari kuasa hukum, tim kuasa hukum Edi Mulyadi Hari ini beliau dipanggil ya, tempatnya jam 10 Nah kami, kebetulan Pak Edi Mulyadi tidak bisa hadir hari ini Jadi kami hari ini hanya mengantarkan surat Untuk penundaan pemeriksaan kepada Mabel Cori Alasan gak hadir kenapa Pak? Alasannya pertama, prosedur pemanggilan Tidak selesai dengan puan Itu yang pertama Nah ini kami mau memasukkan surat ini dulu Apanya tidak sesuai? Poin-poin yang dirasa tidak sesuai dengan puan Maksudnya bagaimana Pak? Jadi kan itu harus minima 3 hari Ini baru 2 hari sudah ada pemanggilan Intinya itu sudah tidak sesuai dengan puan Nah kami minta itu diperbaiki lagi Surat pemanggilan ini Minta 3 hari maksudnya Minta di cindir sampai kapan Pak? 3 hari dari penyidikan ya? Iya Kita harus tersesai prosedur lah Bukannya kemarin sudah dipanggil Menyatakan tersedia Pak hari ini? Kamera Pak? Kamera Pak, kemarin aja Pak Yang jelas Pak Edi Tanti dalam tim hukum keberatan untuk pemanggilan hari ini Minta ditindain sampai kapan Pak? Minta ditindain sampai kapan? Ya nanti tunggu panggilan yang baru Kita minta tunggu panggilan yang baru Akan sudah dipanggil lagi gitu Jadi panggilan kedua dipastikan hadir ya? Insya Allah hadir Pak tapi dalam panggilan tersebut sudah dijelaskan Panggilannya sebagai apa? Kemudian revas apa ada sih? Nah itu, jurus itu di dalam panggilan itu tidak jelasin Sebagai apa, melanggar apa Cuma hanya pasal-pasal doang Tapi peristiwa hukurnya nggak dijelasin gitu loh Itu yang kami keberatan sama sekali Karena di dalam press conference PN itu sama sekali Tidak pernah menyebut nama Kalimantan Tidak ada sama sekali Menyinggung tukur ras adat itu tidak ada sama sekali Tidak ada press conference Saya dari Kalimantan Pak, hari ini bawa apa aja Pak? Ini tidak ada gitu loh Pak hari ini bawa apa aja hari ini Pak? Ada surat puasa kami sama press release kami sudah kami siapkan Untuk dicerangkan ke polisi apa aja Pak? Surat puasa Itu saja Dan surat pemanggilan kita Terima kasih laptop